Ini adalah perut gagak emas neraka. Saat bagian khusus ini terbentuk, Siaping secara naluriah tahu apa itu. Seolah-olah dia dilahirkan dengan kemampuan ini. Dia sangat akrab dengan hal itu. Ia pun mengetahui kemampuan perut ini. Sama seperti Rastauti, ia dapat melahap segala sesuatu di dunia, mencernanya, dan mengambil energinya sebagai miliknya. Sekalipun itu baja atau batu, begitu masuk ke dalam perut, ia akan segera dibakar menjadi partikel energi paling primitif oleh api gagak emas neraka dan dengan cepat dicerna. Jika itu adalah harta karun seperti obat roh atau pil ramuan, ia dapat melahap setiap tetesnya tanpa membuang sedikitpun khasiat obatnya. Ia juga bisa melahap dan menghasilkan kekuatan api. Siaping merasakan api infernal golden crow yang menakutkan terus-menerus muncul dari perutnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga api super. Selama dia membuka mulutnya, dia akan bisa memuntahkan api penghancur dari perutnya untuk membunuh musuh-musuhnya. Terlebih lagi, jika itu adalah api musuh, dia juga bisa melahap semua api tersebut ke dalam perutnya untuk memperkuat dan mengisi kembali energi tubuhnya. Sulit dipercaya. Siaping tahu bahwa jika dia terus berevolusi dan membuka segel sel gagak emas neraka, semakin banyak kemampuan gagak emas neraka yang akan muncul. Jika dia membangunkan ginjalnya, dia bisa menetralkan semua racun di dunia dan memiliki tubuh yang kebal terhadap semua racun. Jika dia membangunkan hati, dia akan memiliki kemampuan burung finix untuk bangkit dari abu dan memberikan vitalitas tanpa akhir pada tubuh. Dia hampir menjadi eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Selain itu, tampaknya Golden Crow of Hell memiliki banyak kemampuan luar biasa lainnya. N, tidak mungkin, kesengsaraan guntur lagi. Tiba-tiba, Siaping merasakan bahaya datang dari atasnya. Tampaknya ada awan petir yang berkumpul di atas laut tak berujung, yang mencakup radius 100 mil. Ketika dia membangunkan seribu sel gagak emas neraka, dia juga memicu sebuah tabu di alam semesta. Ia akan mengirimkan sambaran petir untuk membunuh monster di alam semesta ini. Sepertinya kesengsaraan guntur ini tidak bisa dihindari. Saya harus menolaknya. Siaping merasa kesengsaraan guntur ini selalu menatapnya seperti mata surga. Kemanapun dia melarikan diri di dunia cloud, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu yang terjadi, dia harus menolaknya. Sekarang setelah dia mencapai alam istana ungu, dia memiliki kekuatan Dharma, dan energi spiritualnya jauh lebih kuat. Kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan jika dia harus menghadapi kekuatan kesengsaraan guntur, dia tidak akan takut. Dong! Dia menghancurkan batu yang menghalangi gua dengan pukulan dan langsung roboh. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia melompat dari dunia bawah laut ke permukaan laut. Dia berdiri di udara dan melayang di udara. Saat ini, langit dipenuhi awan gelap. Mereka sangat tebal dan padat. Awan gelap ini menutupi area seluas beberapa ratus kilometer, menutupi langit dan bumi, mengubah wilayah laut menjadi dunia kegelapan. Di atas lautan, angin dan awan melonjak. Dari waktu ke waktu, petir turun dengan momentum yang mencengangkan. Makhluk laut di kawasan ini merasakan bahwa mereka akan menghadapi bencana. Mereka begitu ketakutan sehingga melarikan diri, tidak berani tinggal di daerah berbahaya tersebut. Itu 18 kesengsaraan petir. Siaping memperluas kekuatan mentalnya dan segera mengetahui bahwa kesengsaraan petir ini bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Itu dua kali lipat dari sebelumnya, mencapai 18 kesengsaraan petir. Kekuatan kesengsaraan petir ini telah meningkat entah berapa kali lipat. Dong! Saat Siaping terbang ke udara dari dasar laut, petir yang terkumpul di awan gelap di langit sepertinya tidak mampu menahan diri dan ingin menyerang momok ini sampai mati dengan sambaran petir. Dalam sekejap mata, lusinan petir umus setebal ember turun. Itu seperti rudal yang akurat karena mereka dengan kejam menyerang tubuh Siaping. Teknik Perlindungan Tubuh Dark North Siaping secara naluriah menjalankan teknik perlindungan tubuhnya, dan segera kunpeng hitam terbang keluar dari tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, Kisilt yang kuat dengan diameter puluhan meter menyembur keluar. Retakan! Petir umu ini menghancurkan Kisilt yang bertahan dengan tidak masuk akal dan dengan mudah menembusnya. Mereka menabrak tubuh Siaping dan kekuatan penghancur segera pecah. Percuma saja! Siaping tidak menyangka bahwa teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya tidak memiliki kekuatan pertahanan melawan kekuatan petir umu ini. Daya tembus petir umu ini begitu menakutkan hingga tidak bisa dilawan sama sekali. Boom! Gelombang-gelombang! Segera, seluruh tubuhnya disambar petir umu menjadi hitam hangus, berderak, dan luka kecil muncul di sekujur tubuhnya, mengeluarkan banyak darah. Untungnya, ini hanyalah kesengsaraan petir yang pertama, dan tubuhnya sangat kuat, sebanding dengan binatang ilahi, jadi tidak masalah untuk menahan kekuatan penghancur dari petir. Ngomong-ngomong, aku telah dipromosikan ke alam rumah umu, tapi aku masih menjalankan teknik perlindungan tubuh Dark North alam Grandmaster. Tentu saja, kekuatan pertahanannya tidak bisa mengimbangi kecepatan peningkatanku. Sepertinya aku harus segera tukarkan dengan teknik perlindungan tubuh King Realm Dark North. Memikirkan hal ini, Siaping segera bertukar dengan sistem. Teknik perlindungan tubuh King Realm Dark North membutuhkan 100 juta poin kebencian. Suara sistem keluar, ada juga teknik Raja Realm dari teknik tujuh panah, yang juga membutuhkan 100 juta poin kebencian. Apakah tuan rumah ingin menukarnya? Menukarkan. Siaping tidak segan-segan menghabiskan 200 juta poin kebencian dan langsung menukar konten dari dua teknik tiada taraf ini. Dengan cara ini, dia hanya memiliki 380 juta poin kebencian yang tersisa. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, itu sepadan. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan poin kebencian kapan saja. Bangun gelombang-gelombang. Segera, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Ini adalah teknik rahasia budidaya dari dua teknik tiada taraf, yang melonjak seperti air pasang. Untungnya, dia telah membuka rumah ungu, dan otaknya berkembang pesat. Jika orang biasa menerima informasi ini, seluruh kepalanya akan meledak dalam sekejap. Hmm, perasaan ini sungguh luar biasa. Siaping diam-diam memahami metode budidaya baru, yang merupakan cara misterius mengoperasikan teknik perlindungan tubuh Dark North. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa teknik perlindungan tubuh Dark North telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan perisaiki yang muncul dari tubuhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia segera merasakan bahwa banyak rune misterius yang keluar dari perisaiki ini, seperti cangkang kura-kura dewa kuno, tertutup rapat dengan urat, seperti kristal. Kisilt pertahanan seperti kristal ini seperti penghalang dunia, dan kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bang-bang-bang. Saat ini, lusinan petir umu jatuh dari langit. Mereka menghantam kisilt yang bertahan dengan keras dengan kekuatan penghancur yang besar. Hanya satu dari petir umu ini yang cukup untuk menghancurkan gunung kecil. 1052. Namun, siaping menemukan bahwa perisai energinya seperti air mengalir. Itu sangat lembut dan bisa bergerak sesuai keinginannya. Dong. Lusinan petir ungu jatuh lagi. Hati siaping bergerak, dan tiba-tiba perisai udara berputar seperti planet. Petir ungu ini tidak dapat melukai perisai udara pertahanan sama sekali. Mereka terbang searah jarum jam sepanjang putaran perisai udara, dan akhirnya membombardir laut di dekatnya. Tiba-tiba, seluruh lautan dihantam oleh puluhan petir, menimbulkan gelombang kekuatan destruktifnya luar biasa. Transfer. Inikah kekuatan transfer? Siaping tiba-tiba tahu bahwa teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya tidak hanya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi bahkan memiliki kekuatan yang lebih luar biasa. Jika serangan musuh membombardir teknik pelindung tubuh Dark North, dia dapat mengikuti pikirannya dan mentransfer kekuatan musuh kemana saja. Dengan cara ini, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan, dan pihak lain tidak dapat menyakitinya sama sekali. Teknik perlindungan tubuh Dark North benar-benar kuat. Semakin banyak siaping berlatih, semakin dia merasakan kekuatan teknik perlindungan tubuh Dark North. Ini bukan sekedar teknik bertahan. Ini hanyalah teknik super untuk menyerang dan bertahan. Pada saat ini, awan petir di atas langit tampak semakin marah. Mengetahui bahwa kekuatan semacam ini sepertinya tidak dapat melakukan apapun terhadap pelaku kejahatan ini, kekuatan guntur itu akan jatuh beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun percuma saja, teknik perlindungan tubuh Dark North yang telah berevolusi sepenuhnya kini tidak hanya memiliki kekuatan melahap, namun juga kekuatan transfer. Jika kekuatan guntur tidak dapat sepenuhnya dilahap, itu akan ditransfer keluar dan tidak akan melukai tubuhnya. Bang bang bang. Banyak kekuatan guntur turun, dan seluruh tubuh siaping tampaknya terbungkus dalam energi guntur, terus-menerus dibombardir, berderak, dan marah. Nyaman. Siaping tidak lagi merasa bahwa kesengsaraan guntur ini adalah bencana, tetapi merasa bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berkultivasi. Teknik perlindungan tubuh Dark North terus-menerus melahap kekuatan kesengsaraan petir ini. Energi guntur berubah menjadi ular guntur kecil, mengebor ke dalam tubuh siaping, berkeliaran di anggota badan dan tulangnya, terus-menerus menyempurnakan dan memperkuat fisiknya. Segera, jejak kekuatan guntur halus juga memasuki selnya, membuat tubuhnya mengandung jejak kekuatan guntur, dan seutuhnya orang itu dirasuki oleh Dewa Guntur. Karena kekuatan petir, seluruh sel di tubuhnya menjadi lebih aktif. Rumah ungu di kedalaman pikirannya berkembang sedikit demi sedikit, dan energi guntur yang tak terbatas memancar masuk. Kekuatan sihir di tubuhnya meningkat dengan kecepatan tinggi, dan itu berkembang menuju tahap tengah alam rumah ungu. Namun, karena keributan yang disebabkan oleh transendensi kesengsaraan siaping terlalu besar, hal itu mempengaruhi radius ratusan kilometer. Fenomena ini juga ditemukan oleh dua atau tiga raja iblis ras laut. Mereka adalah raja laba-laba laut, raja kepiting air, dan raja cumi-cumi, tiga raja iblis dari alam rumah ungu. Awalnya, mereka tertarik dengan anomali langit dan bumi beberapa hari yang lalu dan terus mencari harta karun di wilayah laut ini, berharap menemukan harta karun langka langit dan bumi yang belum muncul. Namun, bahkan setelah mencari selama beberapa hari, dia tidak menemukan apapun. Namun sekarang, dia menemukan suatu wilayah laut. Awan gelap menutupinya, dan guntur bergemuruh. Ini merupakan fenomena yang mengejutkan. Apa yang telah terjadi? Raja laba-laba laut adalah orang pertama yang memperhatikan siaping. Kenapa ada orang di bawah petir? Sepertinya dia tersambar petir. Ia tercengang karena belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Bahkan di alam laut, kesengsaraan guntur jarang terjadi. Bagaimanapun, hanya ada sedikit makhluk hidup yang memenuhi syarat untuk dihukum oleh surga. Itu mungkin hanya terlihat di buku-buku kuno. Mungkinkah fenomena beberapa hari lalu disebabkan oleh bocah ini? Mata Raja Kepiting Air berkedip-kedip seperti dugaannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin bocah ini sangat beruntung dan menemukan harta karun langka langit dan bumi, yang membuatnya iri oleh langit dan bumi. Itu sebabnya menunjukkan sedikit keserakahan. Entah harta macam apa yang bisa menimbulkan fenomena sebesar itu. Kalau kita bisa mendapatkannya, kita akan kaya. Tidak sabar untuk segera merebut semua harta karun manusia ini. Namun, kekuatan sambaran petir ini sungguh menakutkan. Jika kita berada di tengah sambaran petir, kita mungkin akan disambar hingga mati dalam waktu singkat. Mata Raja Laba-laba laut dipenuhi rasa takut saat ia melihat awan petir di depannya. Ia tidak berani mendekat, karena mengandung kekuatan untuk menyerang Raja hingga mati. Setelah dipukul sekian lama, mungkinkah manusia itu dipukul sampai mati? Raja kepiting air curiga ketika melihat Siaping, yang berada di tengah-tengah awan guntur, sedang menjalani kesengsaraan. Namun, karena kekuatan petirnya terlalu menakutkan, terdapat energi petir ungu di mana-mana, merusak ruang, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Akan lebih baik jika dia dipukul sampai mati. Raja Cumi-cumi tertawa dengan kejam. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan harta karun di tubuh Raja manusia itu tanpa usaha apapun. Kita benar-benar mencari kemana-mana dan menemukannya tanpa usaha apapun. Itu sangat membanggakan. Keberuntungan kami memang sangat bagus. Betul sekali. Kami baru mencari beberapa hari, namun kami sudah menemukan harta karun yang menyebabkan fenomena tersebut. He he, yang lebih baik lagi adalah kita bukanlah bajingan sial pertama yang menemukan harta karun itu. Kita juga tidak perlu menderita hukuman petir kesusahan dan memiliki kambing hitam. Bukankah begitu? Saat bocah itu tersambar petir sampai mati, kami akan mengambil harta karun dari mayatnya. Memuaskan sekali. Ketiga raja ras laut sangat bangga, merasa bahwa mereka disukai oleh surga. Kalau tidak, mengapa begitu banyak raja yang keluar untuk mencari harta karun, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Tetapi bagaimana jika manusia itu tidak mati? Raja laba-laba laut bertanya. Raja kepiting air tertawa dingin. Bahkan jika dia tidak mati setelah sambaran petir yang begitu mengerikan, dia pastinya lumpuh. Bagaimana mungkin seorang raja yang lumpuh bisa menandingi kita bertiga? Kita bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Itu benar. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Siapa yang memintanya untuk tidak cukup beruntung bertemu dengan kita? Setelah kesengsaraan ini selesai, kita akan menyelinap. Bahkan jika dia tidak mati, kita akan membunuhnya. Mata raja cumi-cumi bersinar dengan niat membunuh. Bagi raja ras laut seperti mereka, membunuh seseorang bukanlah masalah besar. Belum lagi, ini demi mendapatkan harta karun alam. Bahkan jika perang pecah, hal itu mungkin bukan hal yang mustahil. Lihat, awan petir akan segera menghilang. Petir kesengsaraan seharusnya sudah berakhir. Setelah waktu yang tidak diketahui, raja labalaba laut tiba-tiba berteriak. Ia melihat awan gelap di langit dengan cepat menghilang seolah-olah kekuatan petir telah menghilang. Sinar matahari turun dari langit, menembus kegelapan dan mengembalikan laut ke ketenangan semula. Pergilah, bunuh bocah itu. 1053. Ledakan. Pada saat ini, petir ungu terakhir menyambar. Siaping melahap energi ini dengan bersih, dan kekuatan dharmanya meningkat sedikit. Petir berkeliaran di sekujur tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Matanya menunjukkan jejak petir ungu. Dia merasa sangat kuat. Kesengsaraan itu tidak hanya tidak menyakitinya sama sekali, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Itu memperkuat kekuatan dharmanya dan menghemat banyak waktu untuk memadatkan kekuatan dharmanya. Setiap inci ototnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan, dan sel-selnya sangat aktif. Bahkan umurnya sepertinya telah diperpanjang. N. Tiba-tiba, Siaping merasakan tiga aura jahat terbang ke arahnya dengan cepat. Dalam beberapa tarikan nafas, mereka sudah berada di dekatnya, menatapnya seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya. Dia berbalik dan segera melihat tiga raja iblis dari alam rumah ungu muncul di depannya. Eh, manusia ini masih hidup setelah menderita sambaran petir yang begitu parah. Memang agak aneh. Tepatnya, dia pasti akan mati. Itu pasti karena harta karun yang tiada taranya. Kalau tidak, dia tidak akan hidup. Jika itu masalahnya, maka berharganya harta karun itu mungkin di luar imajinasi. Raja kepiting air, raja laba-laba laut, dan raja cumi-cumi tercengang. Mereka mengira mereka ada di sini untuk menemukan mayat dan dengan mudah mengambil harta karun. Mereka tidak menyangka manusia ini masih hidup setelah menderita sambaran petir yang begitu dahsyat. Sebaliknya, dia muncul di hadapan mereka dalam keadaan hidup dan sehat, yang membuat mereka sangat terkejut. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa mereka memiliki tiga raja iblis bersama mereka. Tidak mungkin mereka takut pada raja manusia ini. Memikirkan hal ini, ketiga raja monster segera menjadi tenang dan merasa tidak ada yang perlu mereka takuti. Manusia, harta apa yang kamu peroleh di tempat ini? Serahkan segera, dan aku akan mengampuni nyawamu. Raja laba-laba laut berbicara kepada Siaping dengan tidak sopan dan memintanya untuk menyerahkan harta karun itu. Harta karun. Siaping mengangkat alisnya. Dia segera mengerti mengapa ketiga raja iblis tiba-tiba mengelilinginya dan melihat fenomena seperti itu. Mereka mungkin salah mengira bahwa dia telah memperoleh semacam harta rahasia. Itulah sebabnya sangat berani datang dan mencari masalah dengannya. Jangan pura-pura bodoh di sini. Raja kepiting air berteriak dengan marah, kamu menyebabkan keributan besar di sini. Jika kamu tidak menemukan harta karun yang menakjubkan, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kamu tidak dapat menyembunyikannya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera serahkan. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh manusia lemah sepertimu. Itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kenapa kamu masih membuang-buang waktu dengan manusia ini? Segera bunuh dia dan ambil dari mayatnya. Raja Cumi-Cumi adalah orang yang kejam. Ia tidak punya niat untuk bersikap sopan kepada Siaping. Suara mendesing. Ia dengan berani menyerang dari belakang Siaping. Itu seperti badai dahsyat yang bisa menghancurkan gunung besar. Dua Raja Iblis lainnya juga mengungkapkan sedikit rasa bangga. Alasan mengapa mereka berbicara banyak omong kosong dengan Siaping adalah untuk menarik perhatian Siaping, memungkinkan Raja Cumi-Cumi menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam dan membunuhnya dalam satu serangan. Meski pertarungan memikirkan Raja Manusia ini secepat mungkin untuk berjaga-jaga. Mati! Dengan ledakan, Tinju Raja Cumi-Cumi itu seperti pedang tajam. Itu meledak dengan suara tajam di udara dan terus berputar, menyerang punggung Siaping dengan ganas. Wajahnya seram, seolah bisa melihat punggung Siaping ditembus. Apa? Namun, ketika tinjunya mendarat di punggung Siaping, ia langsung diblokir oleh perisai energi tirani. Seolah-olah tinju itu mendarat di kapas, dan kekuatan besar dipindahkan ke laut di bawah. Gelombang energi menyapu ke segala arah, memicu gelombang besar tak terbatas yang menenggelamkan puluhan pulau di dekatnya. Kamu berani menyerangku. Kamu benar-benar punya nyali. Siaping perlahan berbalik dengan sedikit cahaya dingin di matanya. Bahkan kekuatan 18 kesengsaraan petir tidak dapat menembus pertahanan teknik perlindungan tubuh utara gelap. Tidak mungkin bagi Raja Iblis alam rumah ungu untuk menyakitinya. Dia memperhitungkan jika dia berdiri di tempat dan membiarkan Raja Cumi-Cumi ini memukulnya selama tiga hari tiga malam, dia tidak akan terluka sama sekali. Tidak baik. Raja Cumi-Cumi merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Ia segera mengetahui bahwa hal itu telah memprovokasi sosok yang luar biasa. Ia berbalik dan ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Siaping bergerak dan tiba lebih dulu. Dengan tamparan backhand, dia menamparkan kepala Raja Cumi-Cumi dengan keras. Bang! Kekuatan telapak tangan tirani meledak, dan segera, kepala Raja Cumi-Cumi meledak seperti semangka. Kekuatan telapak tangan ini bahkan menyebar sedikit demi sedikit, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Sejumlah besar darah terciprat, dan itu akan menodai tubuh Siaping, tetapi terhalang oleh penghalangki di tubuhnya. Semuanya meluncur ke laut. Sial, aku menemui masalah yang sulit. Ini merepotkan, cepat lari. Raja Kepiting Air dan Raja Laba-Laba Laut awalnya memiliki ekspresi menyeramkan dan ingin melihat Siaping mati secara tragis, tetapi mereka melihat Raja Cumi-Cumi ditampar sampai mati dengan tamparan backhand. Mereka sangat kuat dan bukanlah seseorang yang dapat mereka provokasi. Sebagai seorang Raja dengan pengalaman bertahun-tahun, kecepatan reaksi mereka sudah tertanam dalam tulang mereka. Mereka berbalik dan lari ke kejauhan, namun mereka tetap melarikan diri ke arah timur dan barat. Selama Siaping mengejar salah satu dari mereka, yang lain akan bisa melarikan diri. Tinju riak pusaran air hitam. Siaping bahkan tidak melihat dan meninju Raja Laba-Laba Laut. Segera, sejumlah besar kekuatan sihir melonjak di udara, membentuk pusaran air hitam besar. Itu seperti lubang hitam, menelan materi yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran air ini sepuluh kali lebih kuat dari pusaran air Grandmaster. Sepertinya segala sesuatu dalam jarak 100 mil ditelan olehnya. Raja Laba-Laba Laut lah yang paling merasakannya. Rasanya seperti tubuhnya ditarik oleh pusaran air tanpa nama, seolah-olah ada banyak tangan yang memegangi tubuhnya. Meski memiliki lusinan kaki, mereka tidak berguna saat ini. Ia tidak bisa lepas sama sekali. Tidak, 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 ampuni aku, ampuni aku kali ini. Aku bersedia menjadi budakmu dan melakukan apapun untukmu. Raja Laba-Laba Laut sangat ketakutan hingga ia mengencingi dirinya sendiri. Punggungnya basah oleh keringat, dan tubuhnya terasa dingin. Ia bisa merasakan aura kematian mendekat. Ia tidak peduli lagi dengan martabatnya sebagai Raja Monster. Ia segera memohon belas kasihan pada Siaping, berharap ia akan menyelamatkan nyawa anjingnya. Tidak perlu, kamu sebaiknya mati saja. Siaping mengepalkan tangannya, dan pusaran air hitam di udara segera menelan Raja Laba-Laba Laut. Kemudian, lubang hitam itu menutup, seolah-olah ada binatang besar yang sedang mengunyah. Dengan dong, tubuh Raja Laba-Laba Laut dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging. Bangun gelombang-gelombang. Segera, daging itu jatuh dari langit, semuanya jatuh ke laut. Ikan yang tak terhitung jumlahnya di laut menukik keluar, terus-menerus melahapnya. Ini adalah daging Raja Monster, yang mengandung banyak nutrisi. 1054. Tidak mungkin, itu sudah mati. Saat ini, Raja Kepiting Air juga telah melarikan diri beberapa mil jauhnya. Ia juga merasakan nasib Raja Laba-Laba Laut. Hanya dengan satu pukulan, Raja Laba-Laba Laut yang terkenal itu terbunuh. Bahkan jika ia memohon belas kasihan, ia tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Ia mati dengan mengenaskan. Manusia ini membunuh Raja Laba-Laba Laut semudah menginjak seekor semut. Dia sangat kuat. Bagaimana aku memprovokasi monster seperti itu? Usus Raja Kepiting Air berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika ia mengetahui manusia ini sangat menakutkan, ia tidak akan berani mencari masalah meskipun ia membunuhnya. Sekarang, dua Raja Laba-Laba Laut terbunuh dalam satu gerakan. Bahkan Raja Kepiting Air sangat ketakutan sehingga ia segera melarikan diri, tidak berani tinggal. Manusia mati demi kekayaan, sedangkan burung mati demi makanan. Keserakahan terbunuh. Ia memahami logika ini dengan sangat baik. Benar, bocah ini adalah siaping dari ras manusia yang menjadi perbincangan di kota baru-baru ini. Mata Raja Kepiting Air berbinar saat mengingat penampilan siaping. Ia segera mengetahui bahwa manusia ini adalah siaping dari ras manusia yang telah mengejutkan seluruh dunia laut dan membunuh Raja Ikan Pedang. Selain manusia ini, tidak ada orang lain. Tidak heran dia begitu menakutkan. Jadi dia monster umat manusia, siaping. Raja Kepiting Air tiba-tiba menyadari. Ia akhirnya mengerti mengapa Raja Manusia ini begitu asing namun begitu menakutkan. Secara logika, mustahil untuk tidak mengenali Raja yang begitu menakutkan. Hanya Raja Manusia tingkat lanjut yang ceroboh dan asing seperti ini. Kamu pasti bercanda. Dia sangat kuat setelah mencapai alam istana ungu. Dalam beberapa tahun lagi, bukankah dia akan benar-benar mencapai alam Raja tak terkalahkan? Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Raja Kepiting Air merasa kedinginan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tidak, ini informasi yang sangat penting. Saya harus segera memberitahu Raja yang tak terkalahkan di laut dan memberitahu mereka untuk berhati-hati. Hal ini diperlukan untuk melenyapkan momok ras manusia ini. Kalau tidak, siapa yang akan menjadi penguasa laut tak berujung di masa depan tidak akan pasti. Memikirkan hal ini, ia meningkatkan kecepatannya dan ingin melarikan diri dari bahaya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat Raja Kepiting Air beberapa mil jauhnya, mata neraka gagak emas siaping mulai berputar. Segala sesuatu dalam jarak puluhan kilometer berada dalam visinya. Bahkan seekor semut pun bisa terlihat dengan jelas. Energi mentalnya bahkan bisa mencapai 150 kilometer. Dalam jarak ini, Raja Kepiting Air bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Seni tujuh anak panah menusuk kepala. Dalam sekejap, dia meraihnya dengan tangannya. Kekuatannya bergetar dan belati yang terlihat seperti terbuat dari bahan padat terbentuk di udara. Belati ini benar-benar transparan, dan sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan sihir. Tampaknya ada banyak prasasti misterius di atasnya, seolah-olah mengandung jejak kekuatan hampa. Mati. Kekuatan mental siaping menangkap Raja Kepiting Air, dan pada saat yang sama, dia melemparkan belatinya. Kekuatan ini menjalar dari telapak kaki ke lutut, ke pinggang, tulang belakang, bahu, dan akhirnya ke kelima jarinya. Kekuatan ini disalurkan sedikit demi sedikit, terus meningkat, dan kemudian tiba-tiba meledak. Segera, belati itu menembus kecepatan suara sebanyak 30 kali lipat, seolah-olah telah lolos ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, belati itu dibungkus dengan kekuatan sihir, seolah-olah telah meleleh ke udara, tanpa suara dan tanpa jejak. Sangat kuat. Setelah membuang belati, siaping tahu pasti bahwa Raja Kepiting Air sudah mati. Ini adalah perasaan yang samar-samar, seolah-olah Grim Reaper mengetahui kapan umur manusia biasa akan berakhir. Perasaan inilah yang membuatnya menyadari betapa mengerikannya seni tujuh panah kepala kuku tingkat raja. Setelah mencapai tingkat raja, rahasia terbesar seni tujuh panah Nilehead adalah metode penggunaan kekuatan mental. Ia bisa menggunakan kekuatan mental untuk meninggalkan bekas mental pada tubuh musuh. Bisa juga disebut tanda terkutuk. Begitu tanda kutukan ini ada, kemanapun musuh melarikan diri, selama mereka berada dalam jangkauan kekuatan mental, raja kepiting air akan dapat merasakan keberadaan musuh dengan jelas. Dia menggunakan kekuatan sihirnya, dan belati energi yang terbentuk juga bisa beresonansi dengan tanda kutukan. Seperti magnet, mereka bisa saling tarik-menarik. Bisa dibilang meski jaraknya puluhan kilometer, ia masih bisa membunuh musuh. Tidak mungkin untuk dilewatkan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari Nilehead Seven Arrow's Ark. Setelah menjadi sasaran, tidak ada keraguan bahwa ia akan mati. Itu bisa disebut teknik seperti Grim Reaper. Apa? Awalnya, Raja Kepiting Air mengira ia telah melarikan diri sejauh tujuh atau delapan kilometer. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia ini, dia tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Jika manusia ini terus mengejarnya, ia dapat mengambil kesempatan ini untuk memikat manusia ini ke dalam sarang Raja Iblis tak terkalahkan dan membiarkan Raja Iblis tak terkalahkan membunuh manusia sombong ini. Namun sebelum ia terbangun dari mimpinya, rambutnya tiba-tiba berdiri. Rasanya seperti Grim Reaper telah tiba di depannya. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan merinding. Sebagai seorang Raja, Indra Kenamnya mengatakan bahwa jika ia tidak menghindar, ia pasti akan mati. Tapi ia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena Naluri, Raja Kepiting Air berbalik dan segera melebarkan matanya hingga batasnya. Ia segera mengetahui sumber bahayanya. Ia melihat belati transparan menembus udara, dan kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya. Bahkan ketika belati ini menyerang, ia menyatu ke udara tanpa suara atau kehadiran apapun. Jika itu bukan seorang kultifator alam rumah ungu dengan indera yang sangat tajam, ia tidak akan bisa mendeteksi keberadaan lawan. Fiuh! Detik berikutnya, matanya menjadi hitam, dan seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan. Kemudian ia tidak tahu apa yang terjadi. Karena belati ini sudah menembus kepalanya, semudah menembus tahu. Seketika, sejumlah besar darah keluar dari dalam tengkoraknya seperti air mancur. Ini, ini. Mata Raja Kepiting Air terbuka lebar, dan kedalaman pupilnya menunjukkan keterkejutan, ketakutan, dan keraguan. Kekuatan di lengan dan kakinya lenyap, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Sepertinya dia tidak tahu apa yang membunuhnya, dan dia bahkan tidak bisa melihat sosok musuhnya. Dengan keras, jenazahnya jatuh ke laut, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ia tenggelam oleh ombak. Tidak ada yang tahu kalau Raja Iblis akan terbunuh di langit di atas laut begitu saja. Ikan yang tak terhitung jumlahnya mendengar berita itu dan dengan cepat melahap mayat Raja Iblis ini. Seni tujuh anak panah menusuk kepala yang menakutkan. Setelah membuang belati ini, siaping tidak memperhatikannya lagi karena Raja Kepiting Air pasti sudah mati. Dengan kekuatannya, ia tidak mungkin bisa memblokir serangan seperti dewa ini. Dia tenggelam dalam pemahaman teknik senjata tersembunyi ini. Tampaknya teknik ini mengandung misteri ruang, roh, dan kekuatan lainnya. Itu tak terduga, dan kedalamannya tidak kalah dengan teknik tingkat suci seperti yang Godfist. 1055 Saat ini, di kamar presidensial di Brilliance Hotel di Raven Spirit Island. Churong sedang berbaring di tempat tidur. Dia mengenakan celana pendek, memperlihatkan kakinya yang panjang dan seputih salju. Jika pria lain melihat mereka, mereka mungkin akan terdorong untuk melakukan kejahatan. Kapan bajingan itu kembali? Dia memasang ekspresi pahit. Dia merasa kesal selama beberapa hari terakhir. Sejak berita kenaikan siaping ke alam Raja menyebar, ada banyak sekali orang yang mencarinya. Pulau Raven Spirit terletak di daerah terpencil. Tidak banyak orang yang datang ke sini sepanjang tahun. Sekarang, kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya turun dari seluruh Cloud Rilem. Mereka semua terbang dari seluruh penjuru alam Cloud. Karena dia selalu berada di sisi siaping, orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai wanita siaping. Orang-orang itu tidak dapat menemukan siaping, tetapi mereka punya cara untuk menemukannya. Oleh karena itu, mereka semua datang mengunjunginya dengan membawa banyak hadiah, berharap dapat bertemu dengannya. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang hebat. Mereka adalah para leluhur keluarga Raja atau Raja. Tidak ada yang bisa tersinggung, apalagi wajah tersenyum. Oleh karena itu, Curong harus menerimanya satu persatu. Pada saat yang sama, dia dengan sopan memberitahu mereka bahwa siaping sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Namun, mereka akan memberitahu siaping tentang kunjungan mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang besar yang tidak bisa tersinggung itu bersedia untuk pergi. Ini tidak akan menjadi masalah besar jika hanya itu saja. Yang lebih mengejutkannya adalah bahkan tuannya dan Raja Istana Bulan Dingin ingin mengunjungi siaping, berharap dapat menjalin hubungan baik dengannya. Mereka berharap Curong dapat membantu mereka. Kita harus tahu bahwa baginya, para penguasa Istana Dingin Bulan adalah tokoh-tokoh hebat yang tidak pernah bisa dia harapkan untuk didekati. Mereka seperti bulan terang di langit, tapi sekarang, mereka semua merendahkan diri dan mengunjunginya. Ini benar-benar merupakan kejutan besar baginya. Curong tidak tahu bahwa jika itu hanya kenaikan Raja Biasa, tidak akan ada keributan besar meskipun dia akan diberi ucapan selamat oleh banyak Raja. Tapi siaping adalah Raja Termuda dalam sejarah, dan dia membunuh Raja Ikan Pedang, seorang veteran kerajaan Istana Ungu, segera setelah dia naik. Dia adalah benih untuk menjadi Raja yang tak terkalahkan dan tokoh teratas di alam cloud di masa depan. Menghadapi seorang jenius mengerikan yang pasti akan menjadi Raja yang tak terkalahkan di masa depan, tidak ada Raja yang berani meremehkannya. Jika mereka bisa menjalin persahabatan yang mendalam dengan siaping sekarang, masa depan akan luar biasa. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun tidak akan menganggap enteng mereka. Bagaimanapun, mereka akan menjadi ahli dengan level yang sama di masa depan. Bahkan jika mereka tidak berteman dengan mereka, tidak perlu menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, jika mereka tidak menjilat siaping sekarang, ketika siaping menjadi Raja yang tak terkalahkan, mereka mungkin bahkan tidak akan bisa melihat wajahnya. Mereka semua mempunyai banyak angan-angan di dalam hati mereka. Apa yang harus kita lakukan dengan hadiah-hadiah ini? Curong memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Tokoh-tokoh besar itu tentu saja tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang untuk memberi selamat kepada siaping karena telah menjadi Raja, jadi mereka semua membawa hadiah berharga. Meskipun satu orang tidak membawa banyak hadiah, jumlahnya terlalu banyak. Satu demi satu, hadiahnya hampir memenuhi presidential suite seluas 300 meter persegi. Apalagi nilai hadiahnya juga sangat mencengangkan. Nilai total hadiah bertambah hingga puluhan miliar koin federal. Jika seorang pencuri memasuki ruangan ini, dia pasti akan menjadi kaya dalam semalam. Namun, dia juga tahu bahwa hadiah tersebut tidak mudah didapat. Seperti kata pepatah, lidah terasa terikat setelah menerima hadiah. Siapa kamu? Tiba-tiba, Curong segera merasakan suara mendesis datang dari luar jendela. Sebagai seorang seniman bela diri, dia segera melompat dari tempat tidur dan melihat ke luar jendela dengan waspada. Segera, dia melihat sosok yang dikenalnya muncul di depannya, dan dia segera berteriak dengan kejutan yang menyenangkan, siaping. Itu benar. Orang ini adalah siaping yang baru saja membunuh tiga raja monster eras laut dan bergegas kembali dari tempat dia berkultivasi dalam pengasingan. Setelah dia selesai memahami teknik tujuh anak panah, dia tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke pulau Raven Spirit dan bertemu dengan Curong. Kamu sudah menyelesaikan pengasinganmu. Ketika Curong melihat siaping muncul, dia langsung memikirkan masalah dia mengasingkan diri. Ya, saya sudah selesai. Saya tidak sengaja menerobos ke alam raja, kata siaping dengan rendah hati. Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura untukku. Dia membuatnya seolah-olah menerobos ke alam raja tidak ada bedanya dengan membeli sayuran di jalan. Curong sangat menyesal mengucapkan kata-kata ini. Dia tahu bahwa bajingan ini akan mencari kesempatan untuk pamer kapan saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh bajingan ini karena kecerobohannya. Namun, dia juga terkejut di dalam hatinya. Dengan kata lain, siaping tidak berada di alam raja, tetapi ia memiliki kekuatan untuk bertarung di atas wilayahnya dan membunuh Raja Ikan Pedang. Jika berita ini menyebar, mungkin akan membuat takut banyak orang hingga mati. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada kemajuan siaping ke alam raja, dan itu hanya melanggar akal sehat dao bela diri di alam langit. Baiklah, hentikan omong kosong itu. Ayo kembali ke Pulau Raksasa. Siaping melambaikan tangannya dan ingin menarik curong menjauh dari Pulau Raven Spirit. Dia ingin kembali ke vila di Pulau Raksasa dan melihat kapal perang yang sedang dia renovasi. Menurut informasi Korin, karena renovasinya berjalan sangat lancar, semula membutuhkan waktu tiga bulan untuk menyelesaikannya, namun kini hampir selesai dan bisa selesai kapan saja. Ia sangat menyadari betapa repotnya tidak memiliki alat transportasi. Bepergian saja menghabiskan banyak waktunya. Tetapi ada banyak orang yang ingin bertemu denganmu kali ini, dan mereka telah mengirimkan banyak hadiah. Curong menunjuk hadiah di ruangan itu dan berkata bahwa banyak tokoh besar ingin bertemu siaping. Siapa yang peduli dengan mereka? Biarkan mereka pergi ke Pulau Raksasa. Siaping tidak menyanyiakan nafasnya dengan Curong. Dia langsung menggendongnya dan terbang keluar jendela. Dia berjalan di udara dan menginjak udara seperti di darat. Dia seperti makhluk abadi. Faktanya, jika siaping kembali ke bumi sekarang, dia akan menjadi makhluk abadi di bumi. Ah! Wajah menawan Curong langsung memerah. Mesum, apa yang kamu coba lakukan? Kalaupun ingin meninggalkan tempat ini, Anda harus memesan tiket pesawat luar angkasa terlebih dahulu. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang seperti rusa kecil, dan dia sangat pemalu. Jika orang lain melihatnya seperti ini, apakah dia masih bisa menikah di masa depan? Tidak perlu. Siaping tersenyum dan berkata, saya sudah menghubungi perusahaan Raksasa, dan mereka telah mengirim seseorang ke pulau Raven Spirit. Mereka telah menyiapkan pesawat ruang angkasa pribadi khusus untuk mengirim saya kembali. Tidak ada jalan lain. Siapa yang memintaku menjadi sosok hebat sekarang? Aku punya hak istimewa. Dia bangga pada dirinya sendiri. Kapitalis yang korup dan berhati hitam. Curong meludah. Dia sangat membenci kehidupan kaya yang korup seperti ini. Keesokan paginya, pesawat luar angkasa langsung tiba di bandara Pulau Raksasa. 1056. Begitu Curong dan Siaping memasuki vila, Jiang Yaru dan yang lainnya menerima kabar tersebut dan segera keluar untuk menyambut mereka. Rong kecil. Jiang Yaru berteriak kaget saat melihat Curong. Keduanya sudah lama tidak bertemu. Ini adalah reuni setelah sekian lama. Meskipun keduanya adalah pesaing di Yan Huang Star dan bisa dikatakan tidak cocok seperti api dan air, setelah datang ke Cloud World, ada banyak orang jenius dan pesaing di mana-mana. Selain itu, mereka berdua telah bergabung dengan Istana Bulan Dingin, sehingga hubungan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Curong baru saja hendak berbicara, tetapi saat ini, sekelompok besar pelayan cantik berlari keluar vila. Tuhan, kamu kembali. Sulit bagimu. Kudengar kamu menghadapi bahaya besar kali ini dan bahkan menjadi sasaran Raja Monster. Untungnya, guru beruntung dan berumur panjang. Bah, Raja Monster belaka bukanlah apa-apa. Ia masih dibunuh oleh Tuhan. Benar, tapi kita masih harus memeriksa apakah ada yang terluka. Tidak akan ada masalah di area itu, kan? Banyak pelayan mengepung Curong dan Jiang Yaru dan mengepung Xiaoping. Mereka seperti burung, berkicau dengan ekspresi khawatir. Beberapa pelayan sangat berani dan bahkan ingin mengulurkan tangan kecil mereka dan menyentuh tempat misterius itu. Menguasai. Mendengar ini, Curong mengertakan gigi dan memandang Xiaoping seolah sedang melihat binatang buas berpakaian manusia. Apa yang dilakukan tiran lokal yang korup secara moral dan tidak bermoral ini dalam kehidupan sehari-harinya? Ya Tuhan, dia benar-benar menyimpan sekelompok pelayan cantik dan luar biasa di vilanya, dan dia bahkan membuat pelayan cantik ini memanggilnya Tuhan. Apakah dia mengira ini masih merupakan masyarakat feodal di zaman kuno? Ini tidak pernah terjadi dan tidak terlihat. Bajingan ini tinggal bersama para pelayan ini sepanjang hari. Apakah dia tidak takut akan terjadi masalah di area itu dan langsung mengalami kekurangan ginjal? Namun, dia segera melebarkan matanya yang indah karena dia menemukan bahwa di antara kelompok pelayan cantik ini, ada seorang gadis dengan temperamen yang luar biasa. Kecantikannya sungguh luar biasa, seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Dia memiliki aura yang murni dan indah. Bahkan dengan banyaknya wanita cantik di tempat ini, itu tidak bisa menutupi keanggunannya. Curong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Suji, kenapa kamu ada di sini? Kelas besar macam apa ini? Dia hanya tercengang. Di Universitas Yan Huang, diperkirakan tidak banyak orang yang belum mengenal Suji. Lagi pula, ketika dia masuk universitas, dia menimbulkan sensasi yang luar biasa. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah seorang penyanyi terkenal di alam cloud, dia juga seorang jenius yang sangat kuat di Universitas Yan Huang. Dia hampir menjadi wanita nomor satu. Fakta bahwa dia berasal dari keluarga Su, keluarga kerajaan, membuat banyak orang iri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dewi seperti itu, yang dipuja oleh banyak orang dan bahkan merupakan keturunan langsung dari keluarga Su, sebenarnya mengenakan kostum pelayan dan bekerja sebagai pelayan di rumah binatang buas ini. Hal semacam ini sungguh terlalu konyol. Pernahkah ada yang melihat seorang putri lari ke rumah menteri untuk menjadi pelayan? Kecuali jika itu adalah putri sebuah kerajaan. Sayangnya, keluarga Su saat ini sedang berkembang, dan putra surga yang bangga seperti Su Mei telah muncul. Ini? Ini? Melihat teman sekelas lainnya dari Universitas Yan Huang, wajah cantik Su Ji memerah. Merasa malu dan marah, dia tergagap. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu pernah dipaksa oleh bajingan ini? Apakah kamu pernah terjebak dalam semacam pemerasan hingga membuatmu merasa bersalah? Curong curiga siaping mungkin telah mengetahui pemerasan Su Ji, yang membuat kecantikan tiada taraf ini tidak punya pilihan selain menyerah. Kalau tidak, bagaimana hal absurd seperti itu bisa terjadi? Tidak, bukan seperti itu. Suara Su Ji tergagap, dia terlihat bersalah. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia dipaksa oleh orang tuanya untuk datang dan menghangatkan tempat tidur bajingan ini. Seseorang hendaknya tidak mencuci kain kotornya di depan umum. Apa maksudmu tidak seperti itu? Jangan bilang kamu mengajukan diri. Melihat ekspresi bersalah Su Ji, Curong menjadi semakin curiga. Dia curiga bukan siaping yang menggunakan kekerasan, tapi wanita tak tahu malu inilah yang ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk mendekati siaping. Dia ingin menggunakan identitasnya sebagai pelayan untuk bergaul dengan siaping siang dan malam. Sebagai wanita cantik di Universitas Yan Huang, dia bisa dikatakan sebagai idola yang populer. Tanpa diduga, dia menggunakan metode tidak tahu malu seperti ini. Benar-benar tercelah. Dia sangat merasakan sifat jahat dunia ini. Ia tidak menyangka akan terjadi intrik seperti itu di kalangan wanita. Untuk bersaing memperebutkan seorang pria, mereka sebenarnya menggunakan segala macam cara. Mereka mulai tidak tahu malu. Apa yang kalian pertengkarkan pagi-pagi sekali? Mungkinkah manusia tak tahu malu itu telah kembali? Tiba-tiba, keindahan luar biasa muncul di pintu masuk vila. Dia mengenakan piyama putih, memamerkan sosoknya yang mengesankan. Rambutnya tergerai seperti air terjun. Tangannya yang putih dan lembut menepuk bibir ceri sambil menguap. Meski masih pagi, dia tidak punya banyak tenaga. Dia bahkan tidak memakai riasan, tapi dia tetap memperlihatkan segudang gaya. Kecantikannya menekan kerumunan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mulia dan mempesona. Orang yang berbicara adalah Putri Duyung, Yukiki. Wanita lain. Curong tercengang. Dia dengan cepat mengenali identitas asli wanita itu. Bukankah ini Putri Duyung, Yukiki? Dasar binatang buas, kamu bahkan tidak akan melepaskan seekor ikan pun. Dia menatap tajam ke arah Siaping. Bagaimana ini sebuah vila? Ini jelas merupakan ruang belakang. Belum lagi ada wanita cantik tiada taraf seperti Jiang Yaru, Yukiki, dan Suji, ada juga sekelompok besar pelayan cantik. Ini terlalu banyak. Dengan begitu banyak wanita di sini, meskipun ada satu wanita setiap hari, akankah Bajingan ini bisa meniduri mereka semua? Dia tidak bisa membayangkan kehidupan tercela dan tak tahu malu seperti apa yang dijalani Siaping yang super mesum ini di vila ini. Mungkin bahkan Kaisar yang berkepala dingin di zaman kuno pun tidak hidup seperti ini. Pantas saja Bajingan ini tidak ingin bertemu dengan begitu banyak orang penting. Dia bahkan tidak ingin tinggal sehari lagi di Pulau Krow Spirit. Dia sedang terburu-buru untuk kembali ke vilanya di Pulau Raksasa. Bagaimana bisa terburu-buru pulang ke rumah? Dia jelas memikirkan sekelompok penjahat tak tahu malu di vila. Saat ini, Yukiki juga melihat Curong. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Manusia buas, kamu membawa kembali wanita teduh lainnya. Kamu bahkan lebih hina daripada ayahku. Apa kamu tidak tahu apa yang disebut cukup? Dia memelototi Siaping. Apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan wanita teduh? Apakah kamu tidak puas dengan kedatanganku ke sini? Mendengar ini, Curong sangat tidak senang. Perutnya penuh amarah. Awalnya, dia ingin berbalik dan pergi. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak mau pergi. Melihat sikap arogan ikan ini, sepertinya dialah penguasa tempat ini. He he, tidak ada yang perlu dikecewakan. Hanya saja menurutku sebagai seorang wanita, lebih baik memiliki garis bawah. Tidak suka semua jenis pria. Yukiki diam-diam mengejek Siaping karena tidak menjadi orang baik. Namun di telinga Curong, kata-kata ini memiliki arti yang sangat berbeda. Putri Duyung ini jelas-jelas mengejeknya karena menjadi pihak ketiga dan ikut campur dalam dunia dua orang mereka. Menurutku juga begitu. Beberapa wanita punya rumah, tapi mereka tidak kembali. Mereka selalu tinggal di rumah pria asing. Entah apa yang mereka incar. Apa mereka tidak tahu apa itu rasa malu dan apa itu disimpan. Ataukah adat-istiadat ras laut berbeda dengan kita manusia. Curong terkekeh dan membalas. Apa? Tidak peduli betapa bodohnya Yukiki, dia masih bisa mendengar bahwa Curong mengejeknya karena tidak tahu malu. Segera, mata indahnya terbakar amarah. Kapan putri ras putri Duyung diejek seperti ini? Keduanya saling menatap. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, sepertinya ada banyak pedang yang saling beradu. Kalian bicara pelan-pelan. 1057 Sebuah gudang di vila. Gudang yang semula penuh dengan suku cadang dan material mekanis, kini telah dibersihkan. Ribuan robot rekayasa skala nano kembali ke kotak rekayasa untuk beristirahat. Seluruh gudang menjadi sangat bersih, hanya menyisakan pesawat luar angkasa besar berwarna putih keperakan di tempat ini. Apakah modifikasinya sudah selesai? Siaping berkedip dan melihat ke pesawat ruang angkasa berwarna putih keperakan. Mengapa saya merasa tidak ada perubahan dari sebelumnya? Bodoh. Corin berkata, tampilan pesawat luar angkasa ini tidak berubah, tapi interiornya banyak berubah. Karena proyek utama untuk memodifikasi pesawat luar angkasa adalah mesin pesawat luar angkasa yang seratus kali lebih kuat daripada yang dibuat oleh manusia di planet Yan Huang. Tentu saja, karena kurangnya material, peralatan teknik, dan sebagainya, ini adalah hal terbaik yang dapat kami lakukan untuk saat ini. Namun, melakukan perjalanan di dalam bidang bintang bukanlah masalah besar. Ia memandang Siaping dengan jijik. Sangat kuat. Kalau begitu, tidak bisakah kita meninggalkan Cloud Rilem dan pergi ke planet manusia lainnya? Siaping bertanya. Corin mengangguk. Ini juga rencana selanjutnya yang ingin ku beritahukan padamu. Sekarang setelah kamu maju ke alam rumah ungu, kamu juga memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Sejujurnya, Cloud Rilem adalah tempat terpencil dan miskin. Sumber daya budidaya di sini terlalu sedikit. Jika Anda ingin berevolusi dengan cepat, Anda harus pergi ke alam semesta. Alasan mengapa membantu memodifikasi pesawat ruang angkasa ini adalah karena ia berharap Siaping dapat meninggalkan Cloud Rilem dan memasuki alam semesta nyata sehingga ia dapat dengan cepat berevolusi ke alam yang lebih tinggi. Kalau tidak, jika dia tinggal di Cloud Rilem selama beberapa dekade, dia hanya akan bisa maju ke alam ilahi. Bagaimana dengan sistem senjatanya? Apakah Anda memodifikasi sistem senjata pesawat ruang angkasa ini? Siaping masih tertarik dengan senjata pesawat luar angkasa. Jika kekuatannya bisa ditingkatkan secara signifikan, maka dia akan memiliki kartu truf yang buruk. Saya tahu Anda akan menanyakan hal ini. Faktanya, sistem senjatanya belum dimodifikasi untuk saat ini. Corin tersenyum tipis. Bagaimanapun, senjata teknologi di Cloud Rilem masih terlalu lemah. Bahkan jika dimodifikasi, tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan, jadi saya tidak memodifikasinya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Di markas, ada senjata bernama Purple Thunder Cannon. Ia menyerap kekuatan guntur dari langit dan bumi, lalu menyimpannya di dalam meriam, dan langsung meledak. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Bahkan seorang penggarap alam pemurnian harta karun pun dapat dibunuh. Di alam semesta, ini juga merupakan senjata yang bagus, cukup untuk menghadapi banyak bahaya dalam perjalanan antar bintang. Dijelaskan bahwa saat melakukan perjalanan di luar angkasa, dari waktu ke waktu akan bertemu dengan meteorit dan planet kecil yang mendekat. Terkadang, hal itu tidak dapat dihindari dan hanya bisa mengandalkan senjata pesawat luar angkasa untuk menghancurkan meteorit tersebut. Jika tidak, saat melaju dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan dengan meteorit ini, seluruh pesawat luar angkasa akan meledak dan orang-orang akan mati. Jika Siaping masih berada di alam Grandmaster, maka dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui informasi tersebut. Tapi sekarang setelah dia maju ke alam raja, otoritasnya di pangkalan telah meningkat pesat. Oleh karena itu, dia juga memenuhi syarat untuk mendapatkan beberapa harta rahasia di pangkalan. Ini juga merupakan panduan langkah demi langkah dan bantuan yang ditinggalkan oleh Master Sekte Bintang Segudang untuk muridnya. Dengan menyerap kekuatan guntur dari langit dan bumi, ada meriam yang unik. Betapa kuatnya, tapi bagaimana kecepatan penyerapannya? Apakah ini sangat lambat? Dari guntur. Kamu benar. Korin tersenyum tipis, memang benar, jika meriam petir umu ini menyerap energi dengan sendirinya, kecepatannya akan sangat lambat. Menurutku ia tidak akan mampu mengumpulkan cukup energi untuk satu cangkang dalam sehari. Tetapi ada sejenis kristal energi di alam semesta yang disebut kristal guntur. Melalui teknologi khusus, ia dapat memampatkan energi guntur langit dan bumi, sehingga menciptakan blok energi. Jika kristal guntur ini ditempatkan di dalam kristal, ia dapat menembakkan lusinan bola meriam. Namun, tidak banyak kristal guntur di pangkalan. Hanya ada sekitar seratus. Setelah habis, tidak akan ada lagi, jadi kita harus menggunakannya dengan hemat. Ini memperingatkan Siaping bahwa ini adalah kartu truf yang ditinggalkan pangkalan untuk Siaping. Tujuannya adalah untuk mencegah bahaya yang tidak terduga. Oleh karena itu, sebaiknya tidak digunakan sembarangan, kecuali dalam keadaan darurat. Tunggu apa lagi? Ayo segera kembali ke markas dan pasang kristal ini di pesawat luar angkasa. Siaping tidak sabar untuk menginstall kristal ini. Begitu dia memiliki kartu truf ini, dia akan mampu membunuh seorang penggarap alam kekuatan ilahi dalam satu tembakan. Dia akan bisa berjalan ke samping. Beberapa menit kemudian, Siaping menaiki Dewa Bulan yang baru. Dia segera menemukan bahwa komputer kapal perang telah berubah. Itu dipasang dengan otak teknologi terkini, dan kecepatan operasinya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Corin juga bisa tinggal di Dewa Bulan dan mengendalikan kapal perang cerdas di dalam kapal perang. Mereka seperti anggota awak manusia, yang bertanggung jawab membersihkan kapal perang dan memperbaiki kapal perang pada saat yang bersamaan. Jika dia menginginkan sesuatu, dia hanya perlu mengatakannya ke udara, dan robot akan segera datang untuk melayaninya. Mereka akan patuh. Itu seperti Hotel Bintang 5. Siaping sangat puas. Dia segera mengeluarkan perintah untuk berangkat. Kapal perang tersebut segera meninggalkan gudang dan terbang di udara. Ledakan. Kapal perang memasuki kehampaan dan melakukan lompatan luar angkasa. Ia menghilang dari pulau raksasa begitu saja. Beberapa detik kemudian, Siaping muncul di langit di atas pangkalan. Itu terlalu cepat. Siaping sangat emosional. Meskipun kapal perang ini memiliki kemampuan untuk melompati ruang angkasa sebelumnya, namun tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Hampir tidak ada getaran saat melakukan lompatan luar angkasa. Apalagi Korin telah memasang sistem siluman di kapal perang ini. Sistem anti-deteksi selalu aktif. Berdasarkan teknologi alam surgawi saat ini, mustahil untuk melacak kapal perang ini. Oleh karena itu, meskipun Dewa Bulan muncul di langit di atas pangkalan, prajurit manusia yang menjaga pangkalan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Sistem deteksi apapun tidak berguna. Ayo masuk. Korin menghubungi otak di kedalaman pangkalan dan segera membuka gudang rahasia di pangkalan. Kemudian kapal Dewa Bulan diam-diam memasuki pangkalan. Siaping berjalan dari Dewa Bulan. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki reruntuhan misterius seperti ini. Segera, dia menemukan sebuah pesawat ruang angkasa pupil matanya mengecil. Meski ukuran pesawat luar angkasa ini tidak terlalu besar, hampir sama dengan Dewa Bulan, secara Naluria ia merasakan bahwa pesawat luar angkasa ini memancarkan aura yang luar biasa. Pesawat luar angkasa ini diukir dengan prasasti kuno yang misterius. Itu seperti artefak yang sangat kuat. Itu benar-benar berbeda dari pesawat luar angkasa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pesawat luar angkasa ini disebut Stellaris. Ini adalah perjalanan tuan-tua, pesawat luar angkasa kelas Sein. 1058. Bintang. Siaping memandangi pesawat luar angkasa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah pesawat luar angkasa Sagegret. Mengapa ukurannya sangat kecil? Kecil. Corin tiba-tiba tersenyum. Ini adalah pesawat luar angkasa Sagegret, bukan pesawat luar angkasa biasa. Meski terlihat kecil di luar, sebenarnya di dalamnya terdapat ruang yang sangat besar. Ada 108 ruang unik di dalamnya, dan setiap ruang cukup untuk menampung jutaan orang. Ini bisa disebut kastil super bergerak. Apa? Mata Siaping membelalak. Menurut perkenalan Corin, pesawat luar angkasa ini menggunakan teknologi luar angkasa biji sesawi, yang hampir merupakan kristalisasi teknologi manusia tertinggi di alam semesta. Untuk membangun pesawat ruang angkasa ini, Master Sekte Miriat Star menghabiskan setengah dari kekayaannya. Dengan pesawat luar angkasa ini, dia bergerak tanpa hambatan di alam semesta dan bertarung dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya rusak. Siaping dengan hati-hati mengukur pesawat luar angkasa. Pada cangkang logam pesawat luar angkasa, terdapat bekas tinju besar, penyok dan hampir menembus pesawat luar angkasa. Ada total 13 cetakan kepalan tangan seperti itu. Tampaknya ada bekas darah pada mereka. Siaping menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakannya dan segera merasakan kekerasan akan menyerang seperti badai, menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Ada binatang buas tak tertandingi yang mengaum dengan ganas dan memamerkan taringnya, ingin mencabik-cabik jiwanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya tidak mampu menahan tekanan yang sangat besar ini dan tulang punggungnya hampir roboh. Pakar macam apa yang meninggalkan ini? Siaping kaget dan mundur lagi dan lagi, segera mengisolasi dirinya dari dampak kekuatan mental. Namun meski begitu, dia masih terkena keinginan keras ini dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terluka ringan. Ini hanya kontak sesaat, tidak ada yang lain, tapi dia sebenarnya terluka. Dia tidak bisa membayangkan makhluk apa yang meninggalkannya. Jangan menyentuhnya sesuka hati. Melihat hal ini, Korin segera memperingatkan, noda darah ini ditinggalkan oleh Sagi dan mengandung kehendak Sagi. Bahkan jika jutaan tahun telah berlalu, noda tersebut tidak akan hilang. Untungnya kamu hanya menyentuhnya sebentar. Jika kamu merasakannya dalam waktu yang lama, seluruh kepalamu akan roboh. Wajah Korin sangat serius saat dia memperingatkan Siaping untuk tidak bergerak. Apakah bekas tinju ini juga ditinggalkan oleh Sagi? Siaping bertanya. Korin menganggup, ya, ini adalah pesawat luar angkasa kelas suci. Pembudidaya biasa, tidak, bahkan meriam penghancur bintang dari kapal perang luar angkasa bisa melupakan meninggalkan jejak apapun di pesawat luar angkasa ini. Namun, Sagi yang kuat itu terlalu menakutkan. Dia meninju sebanyak 13 kali berturut-turut, hampir menembus seluruh pesawat luar angkasa dan langsung membunuh 99% makhluk hidup di dalam pesawat luar angkasa. Aku juga mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri, tapi pesawat luar angkasa itu juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Mengingat apa yang terjadi saat itu, masih ada ketakutan yang tersisa. Meskipun ini adalah kehidupan dengan kecerdasan buatan dan emosinya lebih lemah dibandingkan manusia normal, mau tak mau ia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia seperti dewa yang tidak bisa dikalahkan. Meskipun Siaping tidak begitu yakin seberapa kuat seorang sage, dia tahu bahwa itu sangat sulit hanya dengan melihat material dari pesawat luar angkasa. Kekuatan biasa tidak akan mampu menembusnya. Namun, pedang itu dengan mudah ditembus oleh Sein itu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang suci itu. Bisakah 1 miliar kredit semesta benar-benar memperbaiki pesawat luar angkasa ini? Siaping mengungkapkan keraguannya. Menurut harga pesawat luar angkasa ini, 1 miliar kredit semesta mungkin tidak akan cukup untuk membeli satu pun material untuk pesawat luar angkasa ini. Tentu saja, tidak mungkin memperbaiki pesawat luar angkasa sepenuhnya. Korin berkata, tetapi pesawat luar angkasa ini tidak rusak seluruhnya. Yang terpenting adalah mesin pesawat luar angkasa itu tidak hancur. Hanya beberapa bagian penting yang rusak, dan diperlukan bahan tertentu untuk memperbaikinya. Setelah berhasil diperbaiki, ia akan bisa berlayar di alam semesta. Tentu saja, jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengembalikannya ke kondisi puncaknya hanyalah angka astronomis. Tanpa menjadi seorang sage, bahkan jika kamu menghabiskan seluruh hidupmu, tetap mustahil untuk melakukannya. Juga sangat jelas betapa sulitnya memperbaiki pesawat luar angkasa ini sepenuhnya. Ia juga tidak berharap untuk memperbaiki semuanya sekaligus. Ini adalah proyek yang akan berlangsung selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Ada tiga belas lubang di atasnya. Apakah masih bisa berlayar di alam semesta seperti ini? Siaping mengungkapkan keraguannya tentang hal ini. Tentu saja tidak ada masalah. Corin sedikit tersenyum, meskipun ada tiga belas lubang, itu hanyalah masalah sepele untuk pesawat ruang angkasa tingkat sage ini. Mengandalkan kekuatan pertahanan dari pesawat ruang angkasa itu sendiri, ia dapat sepenuhnya menahan bahaya yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Jika seseorang bisa mengemudikan pesawat luar angkasa ini, maka mereka bisa berjalan tanpa hambatan di alam semesta. Bahkan kekuatan tingkat sage pun tidak dapat melukainya. Itu adalah cangkang kura-kura super. Itu sangat membanggakan. Mendengar ini, Siaping tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Memang, seperti yang dikatakan Corin, dengan mengandalkan kekuatan pertahanan pesawat luar angkasa ini, ia bisa mengamuk di alam semesta seperti kepiting. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Apalagi kecepatannya juga sangat cepat. Itu tidak sebanding dengan pesawat luar angkasa biasa. Meski tidak sekuat saat puncaknya, meski hanya tersisa 1% performanya, itu sudah cukup membuat orang mengeluarkan air liur. Lupakan saja, untuk saat ini, jangan khawatir tentang ini. Mari kita pasang dulu meriam guntur ungu pada Dewa Bulan. Siaping sangat menantikan hari ketika dia bisa mengemudikan pesawat luar angkasa ini ke alam semesta. Namun, hal semacam ini masih relatif jauh. Untuk saat ini, lebih baik memikirkan hal-hal yang lebih realistis. Setelah meriam guntur ungu dipasang pada Dewa Bulan, maka dia akan bisa berjalan tanpa hambatan di alam langit. Tidak masalah, saya sudah mengatur robot untuk mengangkutnya. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk memasangnya. Korin sudah lama akrab dengan hal semacam ini. Selanjutnya, Siaping tinggal di Base 88 dan membantu modifikasi terakhir Dewa Bulan. Setelah beberapa hari, Siaping akhirnya menyelesaikan modifikasi Dewa Bulan. Dia langsung mengemudikan pesawat luar angkasa kembali ke vila. Pada saat ini, hubungan antara Jiang Yaru, Yukiki, Suji, dan Curong, keempat wanita tersebut, setelah beberapa hari berhubungan, tampaknya telah meredah. Setidaknya, mereka tidak saling bermusuhan seperti sebelumnya. Hati-hati. Tiba-tiba, Korin sepertinya merasakan sesuatu. Dia langsung keluar dari pesawat luar angkasa dan menatap ke langit. Matanya menjadi sangat serius. Sepertinya masalah besar akan datang. Apa? Tanpa sadar, Siaping memandang Korin, tidak tahu apa yang terjadi. Korin melambaikan tangannya, dan segera melalui sistem pemantauan, pemandangan itu langsung diproyeksikan. Segera, sebuah kapal perang luar angkasa yang ribuan kali lebih besar dari kapal induk mendarat di alam cloud. Awan gelap besar menyelimuti kapal perang. Kecepatannya sangat cepat, dan gesekan dengan udara menghasilkan nyala api yang sangat besar. Kapal perang itu turun seperti meteorit. 1059. Saat ini, di markas besar aliansi manusia di Pulau Flaminghuang, Gusilai, Sun Yangdau, Liu Wuming, dan raja-raja tak terkalahkan lainnya berkumpul bersama. Mereka semua melihat layar pengawasan di depan mereka dengan ekspresi serius. Sebuah kapal perang hitam dengan meriam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas alam cloud seperti seekor binatang raksasa. Para alien benar-benar ada di sini. Ekspresi Gusilai sangat serius. Meski dia tahu cepat atau lambat kontak dengan alien akan terjadi, dia tetap sangat gugup saat hal itu terjadi. Dia tidak tahu apakah alien ini teman atau musuh. Jika mereka adalah musuh yang kuat, dia tidak tahu apakah manusia dapat menahan invasi alien tersebut dengan kekuatan mereka saat ini. Apakah ini pesawat luar angkasa yang dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta? Saya ingin tahu jenis teknologi apa yang digunakan. Jika kita bisa menangkapnya untuk penelitian, maka akan sangat bermanfaat bagi manusia. Mata Sun Yang Dao berbinar. Impian. Liu Wu Ming menggelengkan kepalanya. Kekuatan pesawat luar angkasa ini mungkin di luar imajinasi. Ia dapat melakukan perjalanan antar bintang, sehingga kekuatan senjata di dalamnya dapat dibayangkan. Jika mereka ingin menyerang kita, saya tidak tahu apakah kita bisa melawan mereka. Ia merasa sangat berat, mengira kekuatan pesawat luar angkasa ini luar biasa. Dengan teknologi manusia, menghadapi musuh seperti itu ibarat belalang sembah yang berusaha menghentikan kereta. Segera beritahu semua raja manusia di alam awan. Biarkan mereka semua berjaga-jaga dan berkumpul di pulau Flaminghuang untuk menghadapi musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bersama-sama, perintah Gu Silai segera. Jika mereka tidak mengumpulkan semua raja manusia, mereka tidak akan mampu melawan musuh misterius dari planet lain ini. Iya. Beberapa tentara di ruang konferensi langsung memberi hormat. Mereka juga tahu bahwa situasinya sangat serius, jadi mereka segera keluar dan menyebarkan berita tersebut ke seluruh penjuru alam cloud. Beritahu sekutu kita juga. Kali ini, kita manusia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, kata Gu Silai dengan suara yang dalam. Gu Silai berkata dengan suara rendah. Ia pun memberi perintah untuk menyampaikan berita ini kepada Gunung Wanyao dan perlombaan laut. Untuk menghadapi musuh dari planet lain ini, tiga ras besar harus bekerja sama untuk mendapatkan secerca harapan. Di langit di atas Cloud Rilem, sebuah pesawat ruang angkasa diam-diam berhenti di udara. Itu seperti dewa, melihat ke bawah dari langit seolah sedang memantau dunia fana ini. Itu tinggi dan perkasa, dan sangat arogan. Haha, akhirnya kita sampai di tanah air ini. Kapten Yubo sedang dalam suasana hati yang baik. Aku ingin tahu harta apa yang dimiliki tanah air ini. Aku sangat menantikannya. Matanya menunjukkan sedikit keserakahan dan kekejaman. Laporkan, Kapten. Seorang tentara segera berdiri, melalui mesin pengintai tak berawak, kami telah menjelajahi tanah air ini secara menyeluruh. Kami juga telah memecahkan bahasa tempat ini dan memperoleh banyak informasi. Ada total tiga kekuatan besar di benua ini, klan manusia, klan iblis, dan klan kelautan. Klan manusia dan klan iblis menempati separuh daratan benua, sedangkan klan kelautan menempati seluruh lautan. Kultifator terkuat di antara penduduk asli ini hanya berada di alam kekuatan ilahi, dan mereka dikenal sebagai raja tak terkalahkan. Mereka memiliki status yang tinggi. Dia memberitahu mereka semua informasi yang dia temukan. Bandit Shell Merah ini sudah sangat familiar dengan pengumpulan intelijen semacam ini. Setiap kali mereka menemukan planet asal, mereka akan mengumpulkan informasi intelijen seperti ini. Itu sudah menjadi kebiasaan. Raja. Mendengar ini, Yubo langsung tertawa. Kamu hanyalah umpan meriam di alam Istana Valet, dan kamu berani menyebut dirimu seorang raja. Kamu hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Benar saja, seorang penduduk asli, betapa sombongnya. Sedikit ejekan muncul di wajahnya. Bos, Anda tidak bisa menyalahkan penduduk asli ini. Mereka telah tinggal di tempat kecil ini sepanjang hidup mereka dan belum pernah ke tempat lain. Mereka lah yang disebut katak di dasar sumur. Cakrawala mereka sangat luas. Hanya di alam Istana Valet, dan kamu berani menyebut dirimu seorang raja. Setiap rajurit acak kita ada di alam Istana Valet, dan menurutku salah satu dari mereka bisa menghajar sepuluh penduduk asli ini. Sepertinya invasi ini akan sangat mudah. Menaklukkan negeri ini akan sangat mudah. Menurut intelijen, ada banyak makhluk hidup di sini. Jika kita menangkap semuanya dan menjualnya sebagai budak, kita pasti bisa mendapatkan banyak uang. Terutama para budak di alam kekuatan ilahi. Mereka sangat populer. Banyak bandit antar bintang tertawa terbahak-bahak. Mereka semua melihat semua makhluk hidup di alam Cloud Heaven sebagai barang disaku mereka dan sudah memikirkan cara menangkap manusia ini dan menjualnya. Hukum di negeri ini agak aneh. Hukum ini sebenarnya dapat menekan kultivasi saya dan langsung turun ke alam kekuatan ilahi. Wakil Kapten, Zheng Cheng, mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa setelah memasuki negeri ini, kekuatannya dengan cepat ditekan. Paling-paling, dia hanya bisa melepaskan kekuatan alam kekuatan ilahi tahap puncak. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Setelah terbiasa dengan kekuatan tirani dari alam pemurnian harta karun, dia sedikit banyak merasa tidak nyaman untuk tiba-tiba jatuh ke alam kekuatan ilahi. Itu sebabnya dia merasa perlu waspada. Itu hanya penindasan terhadap langit dan bumi. Bukankah itu bagus? Ini juga berarti bahwa penduduk asli terkuat di benua ini hanya berada di alam kekuatan ilahi. Namun Yubo merasa ini adalah berita terbaik. Penduduk asli itu belum pernah melihat dunia. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita, bandit antar bintang yang tangguh dalam pertempuran dan pembunuh. Lagi pula, senjata kami jauh lebih kuat daripada penduduk asli yang tidak berdaya. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, kita bisa mengendarai kapal perang kosmik dan menghancurkan sebuah kota dengan satu tembakan. Akan sangat mudah untuk memusnahkan mereka semua. Zheng Cheng hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Kalau dipikir-pikir seperti ini, penindasan terhadap langit dan bumi memang merupakan kabar baik. Itu berarti benua ini tidak akan memiliki musuh yang lebih kuat dari alam kekuatan ilahi. Dengan begitu, mereka tidak akan menghadapi musuh yang lebih kuat dari alam kekuatan ilahi. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang tentara segera bertanya. Mari kita tunjukkan kekuatan kita pada penduduk asli ini terlebih dahulu. Yubo mencibir, kirim tiga pasukan elit dan bagi mereka menjadi tiga kelompok. Mereka akan menuju ke kota inti dari tiga ras besar dan menjalankan taktik pemenggalan kepala. Kami akan membunuh semua penggarap alam kekuatan ilahi penduduk asli. Dengan begitu, mereka tidak akan memiliki pemimpin. Bagaimana mereka bisa melawan kita? Matanya bersinar dengan kilatan dingin dan mematikan. Iya bos. Prajurit itu menerima perintah itu dan segera menyampaikannya. Kapal perang kosmik raksasa itu segera mulai beroperasi. Tiga puluh kapal perang kecil terbang keluar dari perutnya, masing-masing membawa seratus orang. Sepuluh kapal perang kecil berarti seribu orang. Bandit-bandit ini setidaknya adalah penggarap alam rumah umum, ratusan penggarap alam pemenuhan, dan dua puluh hingga tiga puluh penggarap alam kekuatan ilahi. Ditambah dengan senjata teknologi yang melampaui alam cloud entah berapa tahun, itu sudah cukup untuk menekan kekuatan besar manapun. Wuz. 1060. Gunung Monster Segudang. Pada saat ini, Raja Monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di miriat Monster Mountain. Mereka semua telah menerima kabar dari manusia bahwa ras asing akan menyerang alam surgawi. Mereka semua sudah siap. Sebanyak 13 Raja Diamond yang tak terkalahkan dari alam Transcendent telah muncul di sini. 13 Raja Diamond dari alam Transcendent ini adalah puncak kekuatan tempur di Gunung Seribu Monster. Faktanya, manusia dan pelan kelautan adalah sama. Mereka masing-masing memiliki 13 Raja Monster yang tak terkalahkan di alam ilahi. Ketiga balapan mempertahankan kondisi seimbang. Penguasa Gunung Wanyau sedang duduk di atas tahta. Dia adalah beruang bumi. Dia tampak tua dan pikun. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu abu-abu. Tubuhnya sangat besar. Duduk di singa sana, dia tampak seperti gunung kecil. Dia dipenuhi dengan tekanan. Dengan aura seperti itu, bahkan suku raksasa pun tampak sangat kecil di depannya. Dikatakan bahwa darah monster kuno mengalir di tubuhnya. Dia bisa menyerap kekuatan yang tak ada habisnya dari bumi. Selama dia berdiri di tanah, dia tidak akan pernah gagal. Akan ada kekuatan tak berujung yang keluar dari tubuhnya. Dia disebut Raja Negeri itu. Bahkan di alam ilahi, dia adalah eksistensi tirani yang bisa bertarung satu lawan tiga. Leluhur. Pada saat ini, Raja Raksasa Bermata 3 berkata, manusia itu mengirim pesan yang mengatakan bahwa musuh yang kuat telah menyerbu alam surgawi. Benarkah? Apakah dia mencoba menipu kita? Dia ragu dengan berita itu. Ya, manusia ini sangat licik. Kami tidak bisa mempercayai satu tanda baca pun. Itu benar. Jadi bagaimana jika ada invasi musuh? Alam surgawi sangat besar. Mereka mungkin tidak menimbulkan masalah bagi gunung monster segudang. Saya pikir masalah ini mungkin disebabkan oleh manusia itu sendiri. Mereka ingin menyeret miriat monster mountain turun bersama mereka dan membereskan kekacauan mereka. Kita tidak boleh tertipu oleh ini. Lagi pula kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada manusia. Anggap saja mereka kentut. Banyak Raja Monster mengutarakan pendapatnya. Mereka merasa tidak perlu memperhatikan peringatan manusia. Mereka telah lama tinggal di alam surgawi dan telah melihat segala macam badai. Mereka tidak akan takut setengah mati dengan peringatan manusia. Beberapa Raja Monster bahkan menduga ini adalah jebakan yang dibuat oleh manusia. Tujuannya adalah menggali lubang untuk mereka. Kecurigaanmu sangat masuk akal. Tapi kali ini, peringatan manusia itu benar. Musuh ada di sini, dan dia mendatangi kita. Dengan keras, Raja Beruang Bumi berdiri. Itu sangat tinggi, dan itu seperti gunung. Otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak, dan ujung serta sudutnya terlihat jelas seperti batu. Ia membuka mata lamanya dan memancarkan cahaya kemasan yang seolah menembus langit. Ia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Kekuatan spiritualnya menyebar ke segala arah. Ia sudah merasakan sesuatu. Apa? Raja Monster di sekitarnya semuanya merasakan aura bermartabat dari penguasa gunung Wanyau. Bahkan selama perang dengan umat manusia, mereka belum pernah melihat leluhur tua yang bermartabat ini. Ini seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, langsung memasuki kondisi siap bertempur. Semuanya berbalik untuk melihat keluar. Wuss! Pada saat ini, sepuluh kapal perang kecil melewati lubang cacing begitu saja, melintasi ribuan mil dan diam-diam tiba di atas gunung seribu setan. Dalam sekejap, kapal perang kecil ini sepertinya tidak berniat berbicara omong kosong dengan Raja Iblis ini. Moncong hitamnya memanjang, mengumpulkan energi, dan langsung meledak. Sialan, segera aktifkan formasi mantra-nya dan blokir. Warna kulit Raja Monster berubah drastis, dan dia memerintahkan para penjaga untuk segera mengaktifkan formasi mantra pertahanan gunung seribu monster. Segera, pegunungan yang menjulang tinggi di gunung seribu setan bergetar. Energi spiritual langit dan bumi berkumpul, seketika membentuk lapisan energi besar yang menyelimuti seluruh area. Perlindungan energi semacam ini sangat kuat. Bahkan bom nuklir pun tidak dapat menghancurkannya. Belum lama ini, manusia juga mengirimkan pasukan besar ke gunung seribu setan. Ribuan kapal terang melawan, puluhan ribu meriam ditembakkan pada saat yang sama, dan bahkan bom nuklir dibom, tetapi semuanya diblokir oleh formasi mantra pertahanan gunung seribu setan. Hampir tidak bisa ditembus. Oleh karena itu, tempat ini juga dikenal sebagai kota yang tidak akan pernah jatuh. Namun, kini, legenda tersebut telah hancur. Ketika meriam energi yang menakutkan dibombardir, formasi mantra pertahanan gunung seribu setan seperti tahu. Itu mudah ditembus, dan terkoyak seluruhnya. Ledakan. Setelah beberapa nafas, formasi mantra pertahanan seluruh gunung seribu iblis segera runtuh. Fondasi formasi mantra-nya hancur, dan getaran besar terjadi. Ada lebih dari sepuluh gunung yang runtuh, dan ribuan retakan muncul di tanah, membentang hingga puluhan mil. Ini seperti gempa super berkekuatan tujuh atau delapan skala riter. Bisa dikatakan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Mustahil. Banyak raja monster yang tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka berpikir bahwa mustahil untuk menghancurkan formasi mantra. Namun, di depan sepuluh kapal perang kosmik berukuran kecil ini, kapal itu terlalu lemah. Kekuatan meriam energi ini sungguh terlalu menakutkan. Mereka lebih dari seratus kali lebih kuat dari meriam energi yang dimiliki manusia. Terlebih lagi, formasi mantra pertahanan gunung seribu iblis tidak mampu menahannya. Wuss. Setelah formasi mantra pertahanan terkoyak, tentara segera terbang keluar dari sepuluh kapal perang berukuran kecil. Bentuknya berbeda-beda. Ada yang bertanduk hitam di kepalanya, ada yang badannya hitam pekat seperti arang, ada yang benar-benar merah, dan kulitnya tertutup rapat dengan tanda merah. Ada juga yang kepalanya seperti kepala babi. Tampaknya mereka adalah manusia babi. Singkatnya, para prajurit ini tidak semuanya manusia. Ada juga kehidupan ras lain. Mereka semua adalah bajingan dan penjahat. Faktanya, pencuri shal merah bukanlah bandit manusia. Mereka adalah sekelompok penjahat yang berkumpul dari seluruh alam semesta. Mereka adalah organisasi kriminal yang terkenal kejam. Mereka sekarang mengenakan baju perang dan memegang pedang besar, pedang panjang, dan senjata lainnya. Yang mengesankan, itu semua adalah senjata yang berharga. Selain itu, semuanya adalah senjata standar yang diproduksi secara massal. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Para prajurit ini melayang di udara dengan mata dingin. Ketika mereka melihat ke bawah dari langit, mereka seperti dewa yang memandang ke bawah ke arah semut. Mereka memancarkan aura yang menindas. Apalagi jumlahnya lebih dari seribu. Mereka setidaknya berada di alam istana ungu. Terlalu kuat. Melihat kemunculan makhluk luar angkasa ini, banyak raja monster dari gunung seribu iblis yang gemetar di dalam hati mereka. Ini lebih dari seribu monster king. Diperkirakan jumlah raja monster dari gunung seribu iblis tidak akan lebih dari ini. Jika hanya ini, itu bukan masalah besar. Namun, makhluk luar angkasa ini jelas jauh lebih kuat dari monster king biasa. Mereka tidak hanya memiliki baju perang dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki senjata yang berharga. Ini membuat kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat dari monster king biasa. Jika harus dibandingkan, itu akan setara dengan prajurit bersenjata lengkap dan prajurit tak bersenjata. Perbedaannya terlalu besar. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah di antara para prajurit ini, ada juga 20 hingga 30 raja yang tak terkalahkan di alam dewa. Kehadiran aura mereka tidak lebih lemah dari raja-raja gunung seribu iblis yang tak terkalahkan. Namun, lawannya memiliki 30 sementara mereka hanya memiliki 13. Ini adalah perbedaan yang sangat besar.